Dalam kejuaraan karate daerah ini hendaknya tercipta iklim kompetisi yang sehat dan juga sportivitas yang pada gilirannya para atlet akan berupaya memotivasi diri untuk maju dan berprestasi. Hal ini disampaikan Pangdam 5 Berawijaya Mayor Jenderal TNI Arief Rahman pada pembukaan kejuaraan daerah karate perebutan piala Pangdam 5 Berawijaya yang keempat kalinya. Dikatakan melalui iklim kompetisi yang sehat ini maka akan lahir karateka-karateka yang handal yang pada gilirannya siap membawa nama baik Jawa Timur di tingkat nasional maupun internasional. Kejurahan karate ini adalah untuk meningkatkan rasa cinta tanah air, wawasan kebangsaan, kebersamaan, gotong royong. Karena pesertanya ini dari seluruh kabupaten kota di seluruh Jawa Timur, anak-anak sekolah, kemudian dari beberapa perguruan disini kumpul bersama, mereka berlomba bersama, bertanding bersama, menyunjung tinggi kejujuran, sportivitas. Bagi pengurus Provinsi Federasi Olahraga Karatedo Indonesia daerah Jawa Timur, penyelenggaran kejurda ini merupakan bagian dari upaya mengukur kemampuan individu para karateka sebagai persiapan untuk regenerasi atlet. Saya di dalam pelaksanaan pembinaan organisasi secara keseluruhan mengharapkan kepada pengurus, baik itu di porki, baik itu di perguruan, supaya mempertimbangkan anak-anak ini, anak-anak apa, atlet-atlet ini. Karena ini adalah potensi untuk bisa meraih prestasi yang akan datang, khususnya atlet Jawa Timur. Kejurda karate yang berlangsung dua hari ini diikuti 1.177 atlet yang berasal dari 29 pengcap porki dan 13 kontingen dari perguruan karate yang ada di Jawa Timur. Para karateka dibagi dalam sembilan kategori umur, baik putra maupun putri serta kelompok beregu. Untuk menggerahkan peserta, penintia penyelenggara menyediakan sejumlah hadiah bagi pemenang berupa uang pembinaan di samping tropi dan piagam.